Terima kasih. Shalom. Selamat Pasca. Lagi selamat Pasca. Saya mengucapkan itu karena kemarin kita tidak bertemu. Lagi shalom. Uji nama Tuhan. Ada seorang anak kecil datang kepada pemamanya dan dia bersungguh-sungguh tentang semua perjalanan kehidupan yang dia jalani secara khusus dalam studinya. Dan di dalamnya dia sungguh merasa bahwa sepertinya hidup ini sepertinya tidak ada tujuan, tidak ada manfaat. Dan dia berpikir bahwa hidup ini hanya sebuah rutinitas yang berjalan tapi kenapa kalau hidup ini adalah rutinitas di dalamnya banyak sekali masalah pergumulan dan lain sebagainya. Kemudian ibunya membawa dia ke dapur dan ketika masuk ke dapur kemudian ibunya mulai menyalahkan tungku atau menyalahkan kompor dan tiga benda ditaruh di atas tiga, apa namanya, wali kecil ya ditaruh di atas kompor itu kemudian ibunya mempersiapkan water, telur, dan juga kopi. kemudian dia menyuruh anak itu memasukkan water ke dalam air yang sudah mendidik di Sabtu kemudian dimasukkan lagi telur ke dalam satu tempatnya lagi kemudian setelah itu ibunya menyuruh dia anak dia itu memasukkan kopi ke dalam satu wali kecil lagi. kemudian dibiarkan mendidik dan setelah mendidik ibunya menyuruh dia keluarkan wortel, keluarkan telur, dan juga keluarkan kopi daripada wali tersebut. anak ini bingung malah, saya kan sedang bicara tentang proses kehidupan yang begitu sulit mengapa kau memberikan pekerjaan ini buat saya? kemudian anaknya itu diam perhatikan baik-baik, ikut petunjukku gak boleh banyak pemerintah apa yang dilakukan oleh ibunya? sekarang, kamu perhatikan ketika kamu ambil wortel dan masukkan ke dalam wali kecil itu kira-kira wortel itu keras atau tidak? jawab, ya tapi sekarang bagaimana? masih keras atau sudah lembek? dan dia berkata sudah lembek bagaimana dengan telur? ketika kamu ambil kamu masukkan kira-kira keras atau lembek? dikatakan lembek kalau begitu sekarang, coba kau kupas kira-kira masih lembek atau sudah keras? dan dikatakan keras coba kamu sirup kopi itu kira-kira aromanya enak atau tidak? karena orang berkata rasa tidak pernah bisa apa? apa? rasa tidak bisa apa? rasa tidak bisa bohong betul ya ketika dia feel enaknya luar biasa kemudian mamanya tanya kamu mau jadi apa? dalam hidup ini kamu mau jadi wortel kah? kamu mau jadi telur kah? kamu mau jadi kopi kah? di dalam mengarungi proses perjalanan hidup ini kalau kamu menjadi wortel maka pada awalnya kamu keras dalam hidup ini tapi ketika kamu disantam oleh berbagai-bagai pertumbuhan akhirnya kamu menjadi lembek dan kamu tidak menangkeran proses itu kemudian akhirnya kamu mengalah dan kamu membiarkan hidup ini sepertinya tidak ada tujuan ataukah kamu seperti telur yang awalnya lembek tapi ketika masuk dalam setiap perjuangan hidup kemudian kamu keras sekali dan kamu tidak mau dibentuk dalam setiap proses yang ada maka kalau kamu seperti telur kamu tidak akan pernah menarik manfaat dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam hidupmu tapi kalau kamu seperti kopi dan kamu mau seperti kopi maka perhatikan kamu tidak akan pernah bisa dipengaruhi oleh lingkungan apapun juga tapi kamu akan pakai semua proses air mendidikan dengan semua api yang ada di sana yang kau pergunakan itu sebagai cara untuk kamu bisa mempengaruhi lingkungan yang ada jadi silahkan kamu pilih silahkan kamu mau main terus silahkan kamu bersunggut-sunggut tapi sambil pikir kira-kira kamu mau jadi yang mana kira-kira kebanyakan manusia yang ada di luar sana bukan di sini karena di sini kan kelihatan semua kan bukan melekat sendiri betul ya yang di luar sana kira-kira lebih memilih yang mana kenyataannya lebih memilih wortel kah lebih memilih telur kah atau lebih memilih jadi kopi kalau di sini lebih banyak memilih jadi apa kopi kopi ya kalau mungkin cari dia pasti suka minum kopi tapi tergantung mereknya mau dari Cika mau dari mana kopi-kopi ini dari terkenal Sidi Kalang mau kopi Sidi Kalang kah mau kopi dari Toraja kah mau kopi apa lagi apa kopi luar ya kira-kira beginilah kopi luar ataukah kopi ko ya ada juga kan kopi ko tidak perlu dikutar-kutar lagi begitu ya tapi jemaat Tuhan yang dia kasih kalau kita memilih jadi kopi maka saya percaya bukan lingkungan yang mempengaruhi kita tetapi kita akan mempergunakan semua proses yang ada untuk kita bisa menjadi garam dan terang di sana hari ini tema kita adalah hendaklah kamu apa bercahaya dan dasar firman Tuhan yang kita akan bahas dalam tema ini dalam Filipi Pasal yang kedua ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16 Filipi Pasal yang kedua ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16 mari yang bawa kitab suci kita buka bawa iphone suci buka ipad suci buka mari kita baca sama-sama bagian firman Tuhan ini Filipi Pasal yang kedua ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16 yang tidak bawa kitab silahkan hafal sendiri mari kita baca Filipi Pasal 2 ayat 14 sampai dengan 16 1, 2, 3 lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersunggut-sunggut dan berpantah-pantah supaya kamu tiada berai dan tiada berloda sebagai anak-anak awal yang tidak berjelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini sehingga kamu percaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah jemaat yang kekasih mengapa pasca harus ada mengapa Yesus harus mati dan kenapa Yesus harus bangkit karena kita memahami kematian Kristus telah mengalahkan musuh terbesar dalam kehidupan manusia yaitu dosa dosa tidak dapat dikalahkan oleh manusia dosanya dikalahkan oleh Yesus di atas kawis syalip maka kematian itu harus ada supaya kita tidak lagi menjadi hamba dosa tapi kenapa kebangkitan itu harus ada bukankan kematian itu sudah cukup tidak kebangkitan Kristus mengalahkan ketakutan terbesar dalam hidup kita dan ketakutan itu tidak lain dan tidak bukan adalah kematian itu sendiri maka disini saya mau tanya siapa yang disini takut mati angkat tangan siapa yang disini tidak takut mati coba angkat tangan siapa yang bilang disini tidak ada orang suruh angkat tangan tak bisa ya ketakutan adalah sesuatu yang kematian adalah ketakutan daripada semua orang bahkan di Jepang karena ketakutan ini maka angka 4 atau angka 3 adalah angka yang bagi mereka itu tidak boleh disentuh atau tidak boleh dipergunakan maka di apartemen apartemen huruf 4 itu itu angka 4 itu tidak ada kenapa karena 4 itu C si itu sinda jadi mati jadi mereka takut mati tapi sadar atau tidak sebuah kita ini ketika lahir sudah satu set dengan namanya kematian betul ya semua kita siap atau tidak mau atau tidak kita akan mati betul ya coba lihat aja samping kiri kanan kau nomor 8 setelah kau aku gitu kan jadi otomatis kita semua ini kan sudah punya urutan betul ya tapi saya katakan sama istri saya maan gak usah khawatir kenapa karena doa aku sudah kupanjatkan sama Tuhan apa doa mu aku tidak akan pernah mati di rumah karena doa ku Tuhan jangan sampai kau ambil aku mati di rumah panggil saya ketika saya berhubah rohani kemudian kenapa kamu mau mati ketika kamu berhubah supaya yang saya susahkan itu bukan kamu tapi yang saya susahkan itu jemaat karena ketika saya mati ketika berhubah nanti polisi kamu menginterogasi bukan kamu tetapi menginterogasi apa jemaat jemaat jadi ketika kita berjalan tentang kematian itu satu kata-kata mungkin orang berkata begini kenapa Tuhan tidak membukakan tiga hal penting berkaitan kematian dalam hidup saya yang pertama adalah kapan saya mati yang kedua dimana saya mati dan yang ketiga adalah bagaimana saya mati kalau seorang bertanya seperti itu maka dia berasa bahwa ketika dia tahu semuanya dia melihat baik-baik saja saya katakan tidak semakin kita tahu sesuatu itu semakin mendekat semakin kita ketakutan luar biasa bukan maka disini Tuhan ada bagian-bagian dalam hidup ini Tuhan nyatakan bagi kita tapi ada bagian-bagian tertentu dalam hidup ini Tuhan tidak mau nyatakan bagi kita karena itu akan membuat kita akhirnya tidak siap untuk menerima akan rencana Tuhan dalam hidup ini ketika kita bicara tentang kematian itu sudah lunas dibayar di atas kayu syalim ketika kita bicara tentang dosa dosa sudah ditelahkan oleh Kristus maka kematian dan kebangkitan adalah satu kesukaan bagi orang-orang yang percaya tapi pertanyaan selanjutnya adalah apakah ketika Yesus sudah mati bagi saya ketika Yesus sudah bangkit bagi saya apakah selesai di situ tanggung jawab saya apakah selesai di situ kalau Tuhan sudah menyelesaikan semuanya jawabannya tidak selanjutnya adalah tugas kita yang sudah mengalami kematian dan kebangkitan Kristus kita harus bercahaya di tengah dunia ini saya hilang kelima diri setelah kita sudah mengalami kematian bersama Kristus kita sudah bangkit bersama dengan Kristus saya stop ini dulu disini Jumat Agung ikut ibadah Jumat Agung yang disini yang tidak ikut ibadah Jumat Agung angkat tangan banyak ya yang disini ikut ibadah pasca angkat tangan banyak ya kalau demikian yang tidak ikut ibadah Jumat Agung walaupun ikut ibadah pasca enggak bangkit bagaimana membangkit mati aja tangan jadi harus kematian dulu baru bangkit tapi pertanyaannya adalah kalau kita sudah mati bersama dengan Kristus kita bangkit bersama dengan Kristus setelah itu apa yang kita harus kerjakan Alkitab berkata bahwa kita harus bercahaya di tengah dunia ini seperti kita kita akan bicara seperti itu kenapa kita harus bercahaya karena ketika Yesus naik ke sorga tugas selanjutnya untuk menggarami dunia adalah tugas saudara dan saya amin itu saudara dan gereja saya adalah gereja Tuhan memberikan mandat kepada saudara dan saya untuk bercahaya di tengah dunia ini kalau saudara dan saya tidak bercahaya maka siapa lagi yang menerangi dunia ini dunia ini semakin hari semakin menuju kepada kehancuran dunia ini semakin hari menuju kepada kegelapan itu sendiri jadi jangan pernah mengharapkan dunia ini semakin baik dunia ini akan menuju kepada kehancuran karena dikatakan bahwa Tuhan akan menghancurkan dunia ini dan dia akan digantikan dengan langit baru dan bumi baru maka jangan pernah mengharapkan dunia ini adalah sesuatu yang kekal maka mari kita jangan berpikir udah marilah kita dinirabobokan dengan semua kemuliaan yang ada dalam dunia ini tidak usah mikir seorang lagi kalau kita hidup hanya di dalam dunia ini maka tidak perlu Yesus datang ke dalam dunia tapi Tuhan mau supaya kita bercahaya di tengah dunia ini dan itu adalah tugas kita nah Jemaah Tuhan yang terkasih pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa bercahaya di dunia ini bagaimana kita kita bisa menjadi berkah di tengah dunia ini mari kita lihat teks kita ayat 15 menjadi alasan kenapa kita harus bercahaya di dalam dunia ini mari kita baca ayat 16 1,2,3 laku ayat 15 supaya kamu tiada berai dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok ini perhatikan ini baik-baik istilah anak-anak Allah itu menjadi sebuah kekuatan bagi kita untuk kita bisa bercahaya bagaimana kita bisa bercahaya perhatikan baik-baik bahwa Paulus sendiri mengingatkan jemaat di Filipi kamu tidak sama dengan dunia ini kamu adalah anak-anak Allah yang ada di tengah-tengah angkatan yang bengkok ini nah jemaat Tuhan yang dikasih kamu adalah anak-anak Allah di antara angkatan yang bengkok ini identitas ini tidak serta merta kita bisa dapatkan itu tapi identitas itu hadir oleh karena suatu harga yang dibayar lunas oleh Tuhan sendiri seringkali saya ulang-ulangi ini kita tidak akan pernah menghargai anugerah Tuhan dan karya Tuhan kalau kita tidak mengerti dosa yang sesungguhnya itu apa kita tidak akan pernah mengerti karya Tuhan dan kita juga tidak akan pernah menghargai identitas sebagai anak-anak Allah kalau kita tidak pernah mengerti tentang dosa itu seperti apa seringkali saya ulang-ulang ini dan saya ulang-ulang ini supaya kita mengerti jangan sampai dibilang jemaat diai 3 tidak punya pengajaran yang baik tolong digeser ya saya mau nanya apa itu dosa sekali lagi mencuri dosa tidak berbohong dosa tidak bersinah dosa tidak mencuri dosa tidak tidak mencuri hati dosa tidak tidak ayo jawab salah jawab saya kubi ini ya kan mencuri hati dosa tidak yang ngomong jomblo lagi tidak boleh dapat jomblo tidak boleh datang Pak aku doa ini saya kubi mencuri dosa dosa mencuri hati dosa tidak tidak kalau kita berkata bahwa itu adalah dosa bohong dosa mencuri dosa membunuh dosa dan lain sebagainya memfitnah dosa saya katakan itu bukan dosa perhatikan ini ini kuncinya untuk kita menghargai kasih kenapa saya katakan itu bukan dosa karena kita ngomong tadi itu kan berkaitan dengan perbuatan kalau itu definisi dosa maka konsep dosa kita sama dengan agama yang lain maka agama yang lain berkata begini dosa kejahatan kita itu bisa diimpaskan dengan dosa kebaikan amal baik karena itu kan hanya terdalam tataran perbuatan tapi Alkitab bicara dosa itu lebih dalam daripada konsep agama lain Alkitab tidak hanya bicara bahwa berbohong itu dosa bersinah itu dosa atau mencuri itu dosa tapi Alkitab bicara lebih dalam daripada pengertian dosa menurut agama lain kenapa kalau saudara dan saya melihat kejadian pasal tiga judul yang diberikan oleh Alkitab Indonesia itu tepat disitu dia tidak katakan manusia atau Adam berbuat dosa tapi disana dia berkata apa manusia jatuh ke dalam dosa beda berbuat dosa dengan jatuh ke dalam dosa terjemahan jatuh ini tepat karena dosa di dalam bahasa aslinya yaitu kata hamartia hamartia itu artinya tidak kena sasaran tidak kena sasaran dan kalau bicara tentang jatuh ini memang Indonesia harus kasih contoh supaya melek semua jatuh jatuh ini kan posisinya seperti ini kemudian jatuh jatuhnya kemana jatuh ke bawah kalian tidak pernah berpikir bahwa ada jatuh ke atas jatuhnya berarti posisinya disini berarti pindah kemana ke bawah balon jatuh kemana alah udah mulai pusing jatuh ke bawah karena pengaruh gravitasi tapi kalau balon ke atas jadi ada yang jatuh ke atas juga kan dan masuk Adam dan Allah jatuh ke atas bukan ke bawah ingin sama seperti Allah nanti ikan lebih baik nah ketika jatuh berarti awalnya disini jatuh berarti posisinya masih ada disini posisinya berganti ketika posisinya berganti maka otomatis ketika ditebak pasti tidak kena sasaran itu maksudnya daripada hamartia karena ketika Tuhan mencipta manusia mencipta dengan satu tujuan Adam dan Hawa menjadi manusia Tuhan atau hamba Allah atau hamba kebenaran tapi ketika Tuhan bilang jangan kau makan buah di tengah taman itu kalau kau makan pasti kau mati apa masa matanya mati apa itu mati bodak akhir-akhir begitu mati tapi matanya saya ada mati tidak kamu mati tidak eh jawab jangan menudah mati tidak mati tidak mati tidak kalau kita bilang tidak maka konsep mati kita adalah mati secara jasmani betul ya tak terlihat kita bicara tentang tiga jadis kematian dalam kejadian pasal tiga yang pertama adalah mati dalam hubungan putus hubungan dengan Allah yang kedua kejadian tiga 19 berkata darinya bu kamu diambil maka kamu akan kembali kepada debul tanpa kejatuhan manusia tidak mungkin mati kemudian yang ketiga manusia diusir keluar dari taman eden adalah sebuah konsekuensi daripada kejatuhan maka perhatikan baik-baik ketika manusia tidak tahan pada Tuhan posisinya yang awalnya adalah manusia Tuhan itu diubahkan oleh dosa maka dia menjadi manusia setan atau manusia hamba dosa ketiga bicara hamba Allah dan hamba setan itu bukan bicara perbuatan tapi itu bicara tentang identitas amin itu identitas maka dosa bukan hanya bicara perbuatan tapi yang kita bicara bahwa dosa itu bicara tentang identitasmu dan identitasku ketika Adam tidak terhadap Tuhan dia berubah dari manusia Tuhan menjadi hamba Allah berubah menjadi hamba setan menjadi hamba kebenaran itu berubah menjadi hamba dosa maka bicara hamba kita seringkali berulang itu bicara tentang identitas kejatuhan manusia maka dosa tidak hanya bicara perbuatan tapi dosa bicara tentang suatu natur yang sudah berubah maka natur itu sendiri harus tidak dapat dibubah manusia saya mau tanya sehingga bisa mengubah dirinya sendiri jadi kelincik apakah ada yang pernah bikin riset dan menemukan sehingga mengubah dirinya menjadi kelincik bisa atau tidak dan ada sinabu berkata hari ini saya tidak mau lagi makan daging aku mau makan wortel aku mau makan telur yang dimasak tadi apakah dia bisa mengubah dirinya jawabannya tetap tidak tapi pertanyaan saya kedua apakah sinab bisa diubah menjadi kelincik bisa benar apakah sinab bisa diubah menjadi kelincik apa tidak sudah makan belum ya jemaat dulu saya berdiri seharusnya lebih semangat dari saya amin itu ya kalau demikian saya tanya sehingga bisa diubah menjadi kelincik sering kali saya tanya begini kadang-kadang susah untuk jawab kenapa karena biasanya anggota PN berkata bapak bertanya pasti di belak ada pertanyaan lain tapi perhatikan baik-baik bisa jawabannya bisa tapi pertanyaannya siapa kan bisa mengubah sehingga menjadi kelincik siapa pencipta itu sendiri kenapa identitas saya tidak bisa saya ubah tapi pencipta saya bisa mengubah identitas itu sehingga bisa menjadi kelincik kita jatuh dalam dosa natur kita sudah berubah pertanyaan saya manusia bisa mengubah gak identitasnya dari manusia setan atau manusia hamba dosa berubah menjadi hamba kebenaran hamba Tuhan apabila bisa atau tidak tidak bisa maka Alkitab tidak memberikan sebuah definisi dosa itu hanya sebatas berbohok hanya sebatas mencuri hanya sebatas membedah karena itu akibat daripada dosa amin itu ya itu akibat daripada dosa bukan natur dosa maka saya mau nanya anak kecil anak harimau itu kira-kira binatang bos apa tidak binatang bos apa tidak bos kok dia belum punya gigi untuk bisa mangsa binatang lain kenapa saudara berkata apa bos adjang nyalur identitasnya nalurinya perhatikan ini nalurinya jadi walaupun dia belum bisa mangsa dia tetap punya naluri binatang bos demikian saudara saya katakan ketika saudara tidak berbohong ketika saudara tidak mencuri ketika saudara tidak mempintah saudara orang berdosa apa tidak kenapa saudara orang berdosa tidak mencuri tidak berbohong apalagi disini semua muka mereka semua apakah saudara adalah orang bukan orang berdosa kita semua adalah orang berdosa karena kita mewarisi dosa asal daripada adam dan adam maka kita tidak akan bisa mengubah diri kita dan kita tetap terus melakukan dosa oleh karena semua nakut dosa kita mengarahkan kita kepada perbuatan dosa itu tapi perhatikan baik-baik di tengah-tengah kondisi itulah di daun kesehatan berkata hanya pencipta yang bisa mengubah kita maka Yesus harus datang ke dalam dunia Yesus harus menambahkan kemanusiaannya kepada kealahannya maka kemanusiaannya mati ganti kita kealahannya menyelamatkan kita maka dia mengubah status kita dari hamba dosa hamba setan menjadi hamba akan Allah itu sendiri menjadi hamba kebenaran maka hanya dia yang bisa mengubah kita dan perhatikan baik-baik istilah tadi yang membuat kita bisa hidup bercahaya karena kita sudah punya status menjadi anak-anak yang mengerjakan itu bukan kita tapi yang mengerjakan itu adalah Tuhan maka kalau kita lanjutkan dengan batis pasangan kelima selain berlindung lanjut ya kalau saudara dan saya kembali ke pelayan yang tadi mundur lagi ya kalau saudara dan saya perhatikan maka Philippi pasal 2 ayat 15 itu memberikan sebuah identitas yang jelas sebagai anak-anak Allah dan kita yang ada di tengah dunia ini hidup kita ini tidak netral kenapa karena akan ada tarik menarik dengan dunia yang penuh dengan kejahatan ini ada angkatan-angkatan yang bengkok hatinya yang ada di tengah-tengah dunia ini jadi jangan pernah berpikir bahwa hidup ini saya lancar-lancar tidak saudara ada di tengah-tengah lingkungan yang tidak memuliakan Tuhan maka selanjutnya adalah Matthew sendiri berbicara lanjut nah Matthew 5 kita baca sama-sama 1 2 3 kamu adalah terang dunia kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi perhatikan Inggris Matthew atau penulis kita Matthew sendiri tidak berkata kamu menjadi terang dunia dia tidak berkata demikian tapi dia berkata apa kamu adalah terang dunia karena menjadi itu kan proses bukan bisa saja kita berkata kan aku masih diproses dan alasannya begitu kan kenapa kamu hidupnya gak mau sungguh-sungguh melayani masih proses pak proses kenapa kamu tidak langsung tembak dia kalau kamu sudah yakin proses pak proses pendekatan makan itu proses perhatikan baik-baik Alkitab tidak memberikan sebuah kesempatan untuk menjadi proses kenapa karena menjadi terang itu terang itu bukan pekerjaan kita tapi terang itu itu adalah pekerjaan ala dia sekali syai yang menyelamatkan kita memberikan status baru kepada kita yaitu saudara dan syai adalah terang artinya bahwa tidak bisa tawar-tawar dimanapun kita berada kita punya tanggung jawab untuk jadi terang di sana amin itu ya maka disana ayat selanjutnya dari ayat ini selanjutnya selanjutnya mari baca sama-sama 1,2,3 demi kira-rendahnya terang bercahaya di depan orang supaya mereka melihat apa perbuatanmu yang baik dan memuliakan apa bapakmu jadi kita bisa bercahaya melalui apa perbuatan baik kita tapi iya bagaik perbuatan baik bukan menghasilkan keselamatan tapi orang yang sudah diselamatkan pasti menghasilkan perbuatan baik yang berlepaskan pekerjaan ke roh kudus bahkan dimanapun kita berada ingat baik-baik kita bukan work for bukan melakukan sesuatu untuk tetapi work out artinya perbuatan baik itu sudah ada di dalam kita dan kalau sungguh-sungguh kita adalah anak Tuhan itu akan keluar dengan sendiri maka tidak ada yang namanya muka nabi fikiran totor munafik kenapa karena kebaikan itu akan keluar dengan sendiri betul ya tidak ada kamuflasi hidup di hadapan Tuhan tapi itu akan keluar dengan sendiri kenapa karena Tuhan yang sudah mengubah status kisah dan roh kudus tinggal dalam hidup kita untuk mengerjakan yang namanya dua roh maka ini menjadi prinsip yang pertama bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi terang ingat bagai pastikan status kita bahwa kita adalah anak-anak Allah amin ini dia pastikan status kita bahwa kita adalah anak-anak Allah maka selanjutnya dimanapun kita berada pasti kita akan menjadi berkat mungkin saudara menatap saya dan berkata Pak Pendeta iya sih aku sudah yakin sih bahwa aku anak Tuhan tetapi untuk yang satu itu kalau saya ketemu dia di kaitsa lihat mukanya saja saya sudah mau muntah Pak Pendeta yaudah muntah ya muntah lah kalau yang satu itu Pak aku ada kerinduan sih mau melayani Tuhan tapi kalau mau kerjasama dengan satu dua 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 udah lah saya doain tiap hari itu supaya Tuhan sayang dia sehingga biarlah kalau Tuhan sayang dia dia cepat di sisi Tuhan lah gitu ya jadi kadang-kadang dalam hidup ini kita punya status tapi kadang-kadang kita tidak mau menjadi terang karena bukan lagi kita mengalami lingkungan tapi kita membiarkan lingkungan mempengaruhi kita mengalami kita sehingga kalau ada orang-orang tertentu yang kita sebut dengan namanya Srammenegger kadang-kadang itu mempengaruhi hidup kita saya katakan kalau begitu identitasnya bukan jelas karena identitasnya jelas bukan lingkungan yang mempengaruhi dia tetapi dia mempengaruhi dia ada melihat Nuh Nuh ada di tengah-tengah lingkungan yang begitu itu bobrok tapi yang kita katakan dia tidak berjajat dia tetap setia karena dia bergaul dengan Allah ini menjadi hal yang pertama hal yang kedua bagaimana caranya supaya kita bisa percaya ayat yang ke-14 kita baca ayat yang ke-14 1,2,3 segala sesuatu yang tidak bersungguh-sungguh dan apa berbantah-bantah waduh saya pikir ini kalimat yang menjadi sebuah kesukaan buat kita kenapa demikian karena sebelum kita kenal Tuhan kita melihat hidup ini dalam prosesnya itu daripada diri kita tetapi setelah kita kenal Tuhan kita melihat proses hidup ini bukan dari kita tapi dari Tuhan amin itu ya bagaimana cara supaya orang tidak berbantah-bantah lihat seluruh perjalanan hidup mengalami rencana itu tapi kalau kita melihat hidup ini mulai dari kita seringkali yang kita kerjakan itu adalah cari kambing hidup walaupun di Jepang kita gak akan pernah menemukan kambing hidup bagaimana ya pergi ke Bunara pun itu gak ada apa dapat hanya rusak-rusak amin itu ya dapat rusak dalam apa namanya suatu ibadah kemudian diturgos dengan semangat berkata begini mari bapak-bapak menyembah Tuhan dan ibu-ibu seperti rusak maksudnya menyanyikan lagu seperti rusak jadi kembali kepada bagian ini berbantah-bantah dan bersungut-sungut nah perhatikan ini baik-baik ini jangan kamu kita tidak beroleh melakukan sumut-sungut dan bantah-bantah dan coba selanjutnya ya mari kita perhatikan istilah bersungut-sungut itu identik dengan satu bangsa yang kita kenal dengan bangsa apa bangsa apa bangsa Israel dan angkatan yang bengkok itu pun ditujukan pada bangsa Israel sesuatu yang kadang-kadang tidak masuk logika kita loh dia umat Tuhan dia biji mata Tuhan loh dia itu adalah pilihan Tuhan tapi kenapa kebenapa bangsa ini memiliki dua status ini sebagai bangsa yang bersungut-sungut dan sebagai bangsa yang hatinya bengkok maka kalau saudara dan saya perhatikan dalam keluaran pasal yang ke-16 ayat 7-9 dan ayat yang ke-12 disana kata bersungut-sungut itu diulang 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 dan diulang perhatikan itu berbaik betul kemudian kalau saudara dan saya perhatikan mata ulama 32 ayat 50 disana dia berkata bahwa bangsa itu pun adalah bangsa angkatan yang bengkok dan bebal hatinya dan disini kita memahami bahwa bangsa Israel tidak sinuk sesuai dengan identitasnya pertanyaannya kenapa bangsa Israel bersungut-sungut kenapa bangsa Israel bersungut-sungut karena disitu dikatakan hatinya bengkok pertanyaannya kenapa hatinya bengkok karena bangsa Israel seringkali tidak pernah menghitung kebaikan Tuhan tapi seringkali mata mereka hanya tertuju kepada masalah yang ada di depan mereka bangsa ini cepat bersungut-sungut karena mereka tidak pernah menghitung kebaikan Tuhan tetapi seringkali mata mereka hanya tertuju kepada masalah-masalah yang ada di depan mereka ketika masalah datang mereka bilang Musa kenapa kau bawa pimpin kami ke Padanggurung lebih baik kami mati di Mesir ini bangsa yang kurang move on dalam hidupnya lihat bangsa kenapa kami tidak mati di Mesir saja supaya kami mati di depan kuali yang penuh dengan daging kemudian akhirnya Tuhan tolongkan bui-bui Tuhan tolongkan marah senang tenang mereka ketika mereka mulai kehausan kemudian mereka marah lagi sama Musa dan sama Tuhan kemudian mereka bilang kenapa kau bawa kami ke sini dan kami kehausan di sana mungkin saudara dan saya mulai bertahun kira-kira orang Israel itu marah kalau siapa pemimpinkah kepada Tuhan kepada pemimpinkah atau kepada Tuhan banyak yang gak mau salahin Tuhan gak mau jawab perhatikan ini baik-baik kalau saudara dan saya memperhatikan maka semua yang dinyatakan di dalam Filipi 2 ayat 15 dan ulangan 32 ayat 5 itu ada kaitannya ketika Filipi 2 ayat 15 supaya kamu tiada berair di dalam ulangan pasal 32 ayat 5 dikatakan berlaku busuk kamu tidak berair berlaku busuk itu sama kemudian tidak bernoda kemudian kata noda itu dikulau di antara ulangan 32 ayat 5 kemudian angkatan yang bangkok itu tepat sekali digunakan antara ulangan 32 ayat 5 dan Filipi 2 ayat 15 kemudian hati yang dan yang sesat kalau di dalam ulangan pasal 32 itu yang belak beli sesat ini dipergunakan dan ditujukan kepada bangsa serai tapi pertanyaan saya apakah ini ditujukan kepada Tuhan pada sumut-sumut mereka ditujukan kepada Tuhan atau ditujukan kepada ditujukan kepada pemimpin kalau saudara dan saya melihat ayat-ayat selanjut dalam keluar maka Musa berkata begini mengapa engkau mencoba yah dan engkau bersungguh-sungguh kepada Tuhan artinya bahwa Musa melihat semua sumut-sungguh bangsa Israel tidak hanya sok kepada dia sebagai pemimpin tetapi itu sampai kepada Tuhan karena Tuhan yang pilih Musa untuk menuntung kenapa sumut-sungut ini menjadi alasan Tuhan mempunuh sebagian besar bukan sebagian besar hanya sisa Yosua dan Kalib masuk karena semua angkatan itu dibunuh oleh Tuhan artinya sumut-sungut ini dihadapan Tuhan sesuatu yang sangat-sangat Tuhan tidak sukai maka kalau dalam hidup kita ketika mengalami masalah kita lebih banyak buat sumut-sungut bukan di sini tempat lain itu ada tapi di sana sini juga ada bersumut-sungut maka kita setelah bersumut karena ketika kita bersumut-sungut tentang setiap perjalanan hidup kita kita bukan hanya bersumut pada manusia tapi kita bersumut kepada Tuhan maka kalau itu berkaitan dengan Tuhan ingat kita sedang ada di dalam murka Tuhan itu sendiri nah jemaah Tuhan yang dikasih di dalam bagian ini ketika kita bersumut-sungut dipastikan bahwa kita tidak akan pernah bercahaya atau menjadi berkat bagi orang lain pernah gak menemukan orang bersumut-sungut menjadi berkat pernah Tuhan pernah menegur Martha ketika Tuhan datang berkunjung ke rumah yang ada hanya Martha dan Maria dan Maria duduk dengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Martha sibuk di belakang dan memang betul harus ada jemaah tapi ada seksi konsumsi juga karena orang Indonesia kalau persekutuan gak makan itu bukan persekutuan betul ya jadi harus makan juga tapi perhatikan baik-baik ketika Martha sibuk di belakang sana dan dia tidak peduli dengan suara Tuhan Tuhan bilang apa Martha yang kau sibuk menyibukkan dirimu dengan sesuatu yang tidak penting pertanyaan saya kenapa Tuhan mengirim karena ketika Martha sibuk Martha akhirnya berkata tapi Tuhan apakah kau tidak peduli dengan aku kenapa kau membiarkan Maria ada di sana dan aku sendiri sibukkan semua urusan yang ada di sini Tuhan berkata Maria memilih yang baik memilih yang terbaik kamu sendiri memusahkan hidup disini Martha sambil kerja tapi mulutnya juga kerja orang sumut itu begitu mulutnya lebih banyak daripada apa yang dilakukan maka jangan sampai dalam hidup ini kita jalani ketika masalah datang pergumulan datang mulut kita lebih banyak daripada doa kita betul ya maka mari jangan fokus hanya pada masalah fokus kepada proses pembentukan Tuhan sebagai anak-anak Allah dalam hidup ini kalau kita hanya fokus pada masalah kita kita fokus pada pergumulan kita akhirnya kita meragukan kuasa Tuhan meragukan pemeliharaan Tuhan saya percaya kita tidak akan pernah masuk dalam pembentukan Tuhan dalam hidup kita dan hidup kita tidak akan pernah bertumbuh dewasa yang terakhir kata yang paling penting yang penting adalah terakhir mari kita lihat ayat 16 ayat 16 kita baca sama satu dua tiga sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat berhenggap pada Kristus bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah perhatikan baik-baik orang berkata begini hidup ini seperti roda betul ya roda apakah saudara percaya ini atau tidak percaya hidup ini seperti roda atau pernah diantara semua ini ada yang pernah mengatakan bahwa hidup ini adalah roda ada yang percaya bahwa hidup ini adalah roda ada saatnya di atas ada saatnya di bawah betul ya tapi saya mengatakan filosofi ini tidak kita kenapa karena hidup kekristianan bukan adalah sesuatu kehidupan yang monotor tetapi sesuatu kehidupan yang adalah garis linear yang menunjukkan satu tujuan yang ada di baca jadi hidup ini bukan satu pengulangan yang terus-menerus mengulang iya pak bangun makan habis makan siap-siap habis makan berangkat langsung kerja kerja daripada jam berapa sampai jam lapan sampai jam lima kemudian kalau janggio pakai janggio supaya kelihatan kita di Jepang pakai janggio kemudian yang kerja sampai jam tujuh jam lapan habis itu pulang lagi tidur makan habis makan tidur lagi hidup ini monotor iya itu kan pekerjaan itu kehidup monotor seperti ini binatang juga begitu betul ya tapi saya mau katakan kekristenan tidak punya hidup seperti ini kekristenan itu adalah hidup yang menuju satu baris lurus yang menuju baris satu tujuan artinya apa ketika garisnya disana bukan garisnya turun tapi garisnya naik karena kita akan menuju pada satu kehidupan yang disempurnakan oleh Kristus maka kita dibentuk untuk menjadi manusia-manusia yang mempergunakan hidup ini dengan lari maka jangan sampai kita dimina membawakan semua kemuliaan dunia dan akhirnya kita tidak peduli dengan Tuhan kita tidak peduli dengan gereja kita tidak peduli dengan doa kita tidak peduli dengan firman Tuhan tapi ingat baik-baik Baulus berkata aku tidak mau hidup ini percuma pertanyaan saya bagaimana hidup itu supaya tidak percuma yang kedua ada dua hal yang pertama hidup itu tidak percuma kalau dia sudah berjumpa dengan Kristus dia membuat identitas hidup yang jelas tapi yang kedua adalah hidup yang menjadi berkata bagi orang lain jadi hidup ini bukan hanya bicara tentang saya bekerja saya dapat uang saya makan dan selesai kemudian saya depositor dengan sepadu saya pernah berdiskusi dengan anak saya nomor dua satu kali dia telepon saya dan berkata begini papa ajak sudah tidak mau sekolah lagi kalau ujung-ujungnya hanya uang katanya begini kemudian saya bilang sama dia Axel kamu mengerti papa juga tidak mau kamu sekolah dan kamu kuliah ambil jurusan hanya ujungnya uang kamu tidak beda dengan dunia tapi kamu pikirkan dari pekerjaan kamu dari situ kamu bisa menjadi berkat untuk banyak orang ketika kamu bekerja kamu menghasilkan sesuatu dan disana kamu bisa menghidupi banyak orang tapi di dalamnya melalui pekerjaan kamu kamu bisa memperkenalkan nama Tuhan kepada orang-orang yang berkata Tuhan itu pun bisa menjadi berkat kami berdiskusi dua-dua pada akhirnya wakata 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 kalau dia bilang wakata wakata kita terus sampai besok lain kenapa? karena banyak orang hanya berpikir bahwa hidup ini kerjaan dan dapat uang selesai tapi dia lupa bahwa hidup ini menuju pada satu tujuan yang lebih final yaitu hidup itu disempurnakan seperti Kristus dan itulah tugas kita bahkan pekerjaan buat kita semua saudara saudara ada di tengah-tengah pekerjaan tujuan yang berkata kamu saudara dan saya sudah bekerja disitu dua-tiga tahun sudahkah orang lain melihat Kristus dalam kehidupanku? sudahkah orang lain melihat Kristus dalam studimu? sudahkah orang lain melihat Kristus dalam rumah tanggapu? kalau belum kita belum menjadi manusia yang untuk karena manusia yang sejati itu dilukiskan sebagai gambar dan kebal istilah gambar atau dalam bahasa Ibrani itu adalah ungkapan yang merupakan ungkapan ekspansi yang menunjukkan bahwa kalau satu raja menguasai wilayah maka di dalam penguasaan wilayah itu itu ukiran atau patung daripada raja yang sudah memenangkan wilayah itu dipasang di sana atau foto atau gambarnya dipasang di sana maka kalau orang melihat ukiran itu atau gambar itu mereka melihat ada otoritas raja terhadap wilayah itu ketika saudara dan saya disebut sebagai gambar dan rupa Allah tujuannya apa? supaya Allah kuasa kemuliaan alam bisa berekspansi dalam dunia ini ketika orang melihat hidupmu orang melihat Kristus dalam hidupmu dan ketika orang melihat hidup dalam Kristus melihat Kristus dalam hidupmu di dalamnya orang boleh memuliakan itu itulah peran saudara dan saya sebagai gambar dan rupa maka kalau kita sebagai manusia tapi orang tidak melihat Kristus dalam hidup kita kita perlu menjadi manusia yang sejati kalimat ini mungkin kelihatan keras tetapi ini saya menegaskan buat kita karena kita dicipta bukan tujuan untuk diri kita kita dicipta bukan untuk kaya kita dicipta bukan hanya untuk sehat kita dicipta supaya bukan hanya untuk sesuatu yang sementara tapi kita dicipta dengan satu tujuan Tuhan dipermuliahkan dalam hidup kita maka hidup ini tidak percuma hidup ini tidak akhirnya tidak pasti ada satu tujuan karena otomatis tujuan akhir biar orang memilihkan Tuhan melalui perbuatan baik saya tutup dan kalimat daripada Aristoteles Aristoteles adalah toko filsafat yang berkata hidup ini harus kita buat baik kemudian murid-muridnya tanya apa itu perbuatan baik Aristoteles berkata perbuatan baik itu adalah ketika saya melakukan satu kebaikan tujuan kebaikan itu tidak boleh hanya untuk yang menerima dan tujuan kebaikan itu tidak boleh kembali kepada yang lakukan kemudian ditanya kalau dikira tujuan kebaikan itu diberikan pada siapa dia katakan tujuan kebaikan itu kepada sumber kebaikan ketika ditanya sama murid-muridnya sumber kebaikan itu siapa sumun bonu itu bahasa latinnya itu siapa Aristoteles tidak berjawab karena Aristoteles adalah seorang filsuf yang tidak percaya adanya Tuhan dan diberikan kebaikan ya kebaikan tahun arkitab berkata sumber kebaikan yang tidak lain yang tidak bukan adalah Tuhan ketika kita melakukan suatu kebaikan tidak sampai orang memilihkan Tuhan itu bukan kebaikan yang sedang tapi ketika kita melakukan kebaikan orang menerima kebaikan itu dan mereka memilihkan Tuhan itulah kebaikan sedang maka hidup kita bisa bercahaya di dalam biarlah kebenaran firman Tuhan boleh mengingatkan kita hidup bukan hanya untuk kalian hidup bukan hanya untuk sehat karena dunia pun merindukan hal seperti itu tapi hidup kita tujuan akhirnya bercahaya di tengah-tengah saudara dan saya saudara dan saya damai dan lupa mengarahkan hidup kita kepada tujuan Allah maka di dalamnya hidup kita tidak bercahaya mari kita tunggu terima kasih selamat menikmati